Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan bahasan kita ya. Jadi, mengenai mata kuliah komputer dan media pembelajaran. Ini adalah pembahasan mengenai modul 2 dan modul 3. Jadi, modul 2 itu membahas mengenai pemanfaatan media dalam pembelajaran. Itu faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan, itu akan dibahas di modul 2. Pada modul 3, yaitu pemanfaatan media display dan realita dalam pembelajaran. Oke, jadi pada modul 2, ada beberapa hal yang perlu kita cermati bersama. Yaitu menjelaskan beberapa model pembelajaran. Ada model ASUR. Jadi, model ASUR ini digunakan dalam merencanakan atau mengembangkan sebuah media pembelajaran. Berikutnya, ada kegiatan belajar 2. Ini menjelaskan tentang pemanfaatan media sebagai bagian terpadu dalam organisasi sekolah. Jadi, maksud terpadu di sini yaitu pemanfaatan media tidak lepas dari pihak campur tangan dari organisasi sekolah maupun perincinan dan sebagainya. Sehingga merupakan sebuah kesatuan. Yang pertama adalah model ASUR. Jadi, model ASUR ini digunakan untuk merencanakan dan memanfaatkan sebuah media pembelajaran. Huruf A di sini yaitu analisis karakteristik siswa. Jadi, maksud dari analisis karakteristik siswa yaitu kita harus mengetahui siapa dan bagaimana kondisi siswa yang kita ajar. Contohnya, kita mengajar siswa kelas rendah ataupun siswa kelas tinggi. Itu akan berbeda cara penyampaiannya maupun media yang digunakan. Yang S ini sebutkan kompetensi. Ini kompetensi berkaitan dengan target pengetahuan yang didapatkan dari penggunaan media ini. Jadi, kompetensi itu bisa disesuaikan dengan masing-masing mata pelajaran. Jadi, kompetensi tiap mata pelajaran pasti bisa berbeda. Dan pemanfaatan sebuah media bisa digunakan untuk mengakomodir lebih dari satu kompetensi. Itu juga bisa. Misalkan, ada dua buah kompetensi kita gabungkan, tapi kita menjelaskannya menggunakan sebuah media. Jadi, tidak membuat dua, tapi membuat satu. Itu juga bisa. Berikutnya, S yang berikutnya yaitu sebutkan metode media dan materi. Jadi, kita harus merinci juga metode seperti apa yang akan kita gunakan nanti. Medianya juga, lalu materinya. Metode itu mungkin ada berbagai macam metode. Ada metode cerama, ada presentasi, ada eksperimen. Itu metode. Medianya bisa berbagai macam. Kalau yang sudah kita pelajari, sebenarnya ada dua media. Secara pembagiannya ada dua media. Ada media cetak dan elektronik. Kalau media cetak ini ada banyak jenisnya. Seperti bulletin board, seperti flip chart. Ada poster juga bisa. Kalau yang media bisa menggunakan video, audio. Itu media. Yang U, itu upayakan gunakan metode media bahan. Jadi, bagaimana upaya kita dalam merangkai atau mensimulasikan beberapa dari metode media dan materi yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Jadi, bagaimana kombinasinya, bagaimana proses materi yang akan dijelaskan itu harus dijabarkan. Misalkan, pada media ini akan dilakukan metode cerama dahulu. Misalkan, itu metode yang digunakan cerama. Medianya bisa poster dan sebagainya. Tapi, di tengah-tengah ternyata ada kombinasi dengan metode lain. Contohnya, misalkan metode eksperimen. Jadi, siswa juga diharuskan membawa sebuah hasil uji coba-nya masing-masing. Lalu dijelaskan. Mungkin mereka bisa menjelaskan kembali. Jadi, ini yang disebut huruf U. Kalau huruf R, itu rancang bentuk partisipasi siswa. Jadi, bentuk partisipasi siswa itu merupakan kegiatan yang harus kita rancang agar siswa dapat berpartisipasi dari model pembelajaran yang kita lakukan. Contohnya, siswa dapat melakukan bentuk partisipasi dengan bertanya. Jadi, misalkan, mungkin mereka dapat menceritakan kembali atau mereka diharuskan untuk menjawab pertanyaan. Atau mereka diharuskan untuk berdiskusi. Nah, itu juga bisa. Jadi, intinya ada feedback dari penggiatan pembelajaran yang kita ajarkan kepada siswa. Yang terakhir yaitu evaluasi. Jadi, evaluasi ini hal yang sangat penting. Jadi, ini merupakan tol akur apakah model pembelajaran yang sudah kita rencanakan ini dengan memanfaatkan media sudah berhasil atau tidak. Berhasil atau tidaknya bisa dilihat dari tercapai atau tidak kompetensi yang sudah ditentukan di awal. Bila berhasil, mungkin kalau kompetensinya mahasiswa itu dapat mengetahui mungkin minimal 80 persen. Atau menjawab soal 80 persen dengan benar atau mereka dapat menjelaskan kembali berkaitan dengan kompetensi yang sudah ditentukan di awal. Ini adalah latihan soal. Jadi, silakan masing-masing membuat dan menganalisis model ASUR. Nah, ini jadi kita analogikan ada dua buah kondisi. Yang pertama, kondisi untuk anak kena serendah biasanya anak kelas 1, 2, dan 3 dan kondisi yang kedua untuk anak kelas tinggi misalnya kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, itu kita sebutkan. Kita jabarkan analisis suanya bagaimana kompetensinya bagaimana lalu media yang digunakan media dan materi yang digunakan seperti apa gitu ya sampai proses evaluasi. Berikutnya ada model action namanya. Jadi, model ini kalau tadi model ASUR itu ditujukan kepada pembuatnya ya atau saat kita akan membuat sebuah media pelajaran. Nah, kalau action ini dia ditujukan kepada organisasi sekolah atau institusi pendidikan gitu ya dalam memanfaatkan media pelajaran. Model action ini yang A pertama yaitu akses. Jadi, akses itu kemudahan untuk mendapatkan atau untuk menggunakan media pelajaran tersebut. gitu ya. Ini akan sangat penting. Berikutnya ada cost biaya. Maksudnya berapa besar biaya yang dibutuhkan mungkin untuk menggunakan dan memanfaatkan sebuah media pembelajaran. Ini juga perlu kita perhitungkan. Mungkin tergantung situasi dan kondisi di sekolah masing-masing tentunya. Berikutnya yang T yaitu teaching yaitu mampu membelajarkan. Kita harus menilai juga dan memperhatikan apakah media yang kita gunakan itu mampu digunakan untuk membelajarkan atau mampu untuk menerangkan materi. Itu juga harus kita analisis terlebih dahulu. Berikutnya ada I ya. Interactivity dan friendliness. Jadi, ini merupakan faktor yang penting juga. Jadi, apakah media yang kita gunakan itu dapat digunakan secara interaktif gitu ya kepada siswa dan apakah mudah untuk digunakan. Itu menjadi bahan pertimbangan juga. Yang O yaitu organizational issue. Jadi, organizational issue itu mengenai masalah-masalah yang ada di sekolah tersebut misalkan. Jadi, isu-isu di sekolah itu juga menjadi bahan pertimbangan. Apakah sekolah tersebut memungkinkan menggunakan suatu media misalkan. Itu juga memperhatikan kondisi-kondisi tertentu. Misalkan untuk kondisi sekolah di pinggiran mungkin itu akan sedikit berbeda. Mungkin ada isu-isu yang perlu diperhatikan juga. Isu juga bisa berkaitan mungkin dari isu didikan, isu ekonomi itu juga menjadi penyebab gitu ya atau faktor-faktor yang mau pengaruhi. berikutnya yang E yaitu novelty atau kebaruan. Jadi, novelty atau kebaruan itu maksudnya adalah apakah media pelajaran yang digunakan ini sifatnya baru ya atau dia merupakan pengembangan dari media pelajaran yang sebelumnya ada sehingga dia masih baru. Itu menjadi pertimbangan juga apakah kita menggunakan sebuah media pelajaran yang terakhir itu speed atau kecepatan yaitu bagaimana sebuah media membutuhkan waktu atau kecepatan untuk menyampaikan suatu materi. Itu juga perlu kita pertimbangkan. Nah, berikutnya ada beberapa latihan soal lagi. Jadi, yang berikut ini kita misalkan yang nomor satu, di sini pihak-pihak mana saja yang terlibat bila guru atau kepala sekolah akan manfaatkan media pelajaran. Pasti dalam melibatkan atau menggunakan media pelajaran itu ada pihak-pihak yang bertanggung jawab dan ada pihak-pihak juga yang dilibatkan. Jadi, tidak semerta-merta kita menggunakan berikutnya tuliskan berdasarkan urutan pihak yang paling terkait dengan kegiatan kebun tanaman obat. Jadi, ini contoh kasusnya kebun tanaman obat keluarga. Misalkan siswa kompetensinya diharapkan mampu membedakan jenis-jenis tanaman obat. Jadi, mungkin mereka akan berkunjung di taman obat sekolah atau kebun tanaman obat sekolah. Itu bisa. Mungkin siapa yang bertanggung jawab. perlu juga izin dari kepala sekolah, wali kelas. Yang dilibatkan mungkin bukan hanya gurunya saja. Mungkin butuh guru lain mungkin. Guru yang lebih kompeten di bidang itu ataupun bisa tukang kebun mungkin yang juga mengerti tentang kondisi kebun tanaman obat di sekolah. dituliskan jawabannya masing-masing. Ini soal ini. Kalau modul tiga, jadi ada beberapa hal juga yang penting. Jadi, pemanfaatan media display dalam pembelajaran. Jadi, media display ini seperti halnya media cetak. Jadi, ada poster, ada bulletin board, dan sebagainya. Itu yang akan kita bahas. Berikutnya, tentang pemanfaatan media realita. Jadi, media realita ini sesuatu yang nyata ada di kehidupan sehari-hari ini bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran. Di sini ada fungsi-fungsi. Jadi, media display dan realita. Jadi, yang pertama, meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi, biasanya siswa itu akan lebih termotivasi untuk belajar bila melihat sesuatu yang nyata. Atau permasalahan yang nyata di kehidupan sehari-hari ini. berikutnya ada melaksanakan pembelajaran sesuai konteks. Jadi, intinya pembelajaran kita akan lebih terstruktur juga. Berikutnya, dekorasi. Jadi, ada aspek dekorasinya. Jadi, membuat tampilan lebih baik, lebih cantik. Itu arti dekorasi. Ada juga fungsi yang terakhir yaitu menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Misalkan pesan moral. misalkan menanamkan kebiasaan baik yang lainnya, contohnya seperti jujur, seperti kebiasaan antri. Itu akan dengan mudah ditanamkan dengan manfaatan media realita. Misalkan mereka diminta untuk berjual-beli yang jujur. Ada pembeli, ada penjual, masing-masing siswa memiliki peran masing-masing misalkan. Itu juga bisa digunakan. Jenis-jenis media display. Di sini contohnya ada flip chart. Flip chart itu contohnya bisa dibalik-balik. Jadi, biasanya halaman pertama apa, halaman kedua, ada material lain, halaman ketiga, dan seterusnya. Ada buletin board. Jadi, buletin board itu seperti papan yang nanti kita bisa tempel-tempelkan yaitu mungkin bisa gambar, bisa artikel, bisa poster, dan sebagainya. Dan yang berikutnya poster. Jadi, poster itu berisi pesan, biasanya berisi pesan yang berupa kombinasi gambar dan tulisan. Berikutnya ada foto dan diagram. Ini juga bisa kita gunakan. Setelah kita bahas lengkap mengenai modul 2 dan modul 3 ada yang penting kita perhatikan dalam pemanfaatan baik itu gambar, poster, ataupun diagram. Jadi, ada saatnya kapan kita menggunakan gambar, kapan kita menggunakan poster, dan kapan kita menggunakan diagram. Yang pertama, jadi, bila digunakan untuk menarik perhatian. Jadi, gunakan gambar dan diagram yang berwarna. Jadi, maksudnya, biasanya penggunaan warna-warna yang menarik, dia akan membuat siswa lebih memperhatikan sehingga menarik perhatian mereka. Berikutnya, bila untuk mempengaruhi emosi dan membentuk sikap, gunakan foto-foto yang sesuai. Jadi, dengan menggunakan foto, biasanya pengaruh atau emosi dari siswa itu akan lebih sampai, akan mengenal emosi siswa bila kita menggunakan foto-foto. Yang ketiga, bila memperdala pengetahuan tentang konsep gunakan kombinasi metode dan gambar yang sesuai. Jadi, untuk kita menjelaskan suatu konsep, itu usahakan jangan narasi saja, tapi mengkombinasikan metode penyampaian yang bervariatif dengan gambar-gambar yang sesuai. Yang keempat, hindari penggunaan gambar visual untuk membuat definisi. Contohnya, misalkan definisi dari gas, definisi benda padat atau definisi benda cair, itu kalau kita memberikan definisi dari berikan definisi dengan gambar, itu kurang mengenal. Harusnya dengan narasi. Jadi, misalkan benda cair itu adalah benda yang masa bendanya lebih ringan. mungkin dari benda padat. Berikutnya, nomor lima, bila dimaksudkan untuk digunakan mandiri oleh siswa, berikan panduan-panduan tertulis yang jelas dan cara mempelajarinya. Jadi, bila siswa disuruh untuk mengerjakan sendiri atau secara mandiri, harus ada panduan-panduannya yang jelas, misalkan tata caranya, teruntutan cara mengerjakannya, itu juga penting, harus disampaikan terlebih dahulu. Yang terakhir, ini ada pemanfaatan realita berdasarkan pemanfaatannya. Jadi, ada realita yang sudah tersedia, bisa kita lihat di sekeliling kita, ada pemanfaatan yang masih kita perlu desain sendiri. Kalau contohnya yang sudah tersedia itu seperti kondisi pasar, misalkan jual-beli di operasi, misalnya kita bisa melihatnya secara langsung, itu sudah ada, hanya tinggal kita manfaatkan saja untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Berikutnya, ada pemanfaatan realita dengan mendesain. Jadi, disini contohnya, kita membuat suatu papan atau benda peraga yang isinya berbagai macam jenis belalang, misalkan. ini kan perlu kita desain dahulu, kita kumpulkan belalangnya, kita klasifikasikan jenisnya, baru kita bisa menerangkan. Ini penggunaan realita. Nah, ini yang terakhir, ada tugas tutorial satu, jadi ini bisa dilihat di modul 9, tentang pembuatan slide presentasi PowerPoint. Sekian mengenai materi kali ini, kurang lebih nyaman maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!